Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu resmi menetapkan Eriyadi, Ketua Kooperasi BKM Maju Bersama Kelurahan Rawamakmur, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi program Samisake tahun 2013. Kajari Bengkulu Yunita Arifin menegaskan sehari sebelum dilakukan penggeledahan kantor BKM Maju Bersama, Kelurahan Rawamakmur, pihaknya sudah menetapkan Eriyadi, Ketua BKM Maju Bersama, sebagai tersangka baru dugaan korupsi 2013. Tersangka Eriyadi diduga tidak menyetorkan uang cicilan para penerima bantuan program Samisake tahun 2013 kepada layanan unit daerah sebesar Rp300 juta, lebih dari Rp400 juta total dana Samisake yang dikelola tersangka. Dari hasil penyidikan diketahui uang cicilan para penerima program Samisake tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka Eriyadi. Rabu itu kita sudah tetangkan tersangka, selesai atau Rabu itu ada sprintnya itu tersangka yang terlebih dahulu sama saja, dia menggunakan nama-nama victim yang seolah-olah sebagai peninjam, kemudian dipasukkan nama-nama itu sebagai peninjam. Akhirnya kan dana itu keluar bergulir. Kemudian ada lagi yang kemudian nama-nama peninjam itu sudah lunas, tapi uangnya itu tidak disetorkan kepada belut pemerintah daerah. Sehingga dianggap masih terupa. Setelah kita lakukan pemeriksaan para saksi, kita lihat dari pencatatan dan dari catatan yang mereka bisa buktikan kepada kami, nah kami menemukan modusnya seperti ini. Kajari Bungkulu menambahkan saat ini tersangka Eriyadi masih menjalani pemeriksaan dalam, di ruang pitsus dan belum dilakukan penahanan, karena yang bernakutan dinilai kooperatif. Tim Liputan TV Bungkulu melaporkan.